nah nih kita pakai fungsi ini ya value.counts nah maksud fungsi itu apa jadi kita menghitung seperti modus lah frekuensi dari suatu data nah frekuensi yang dihitung itu adalah data di kolom bronze kalau di sini contohnya ini yang sebelah kiri ini merupakan data-data nilai-nilai data yang ada di kolom bronze sebelah kanannya adalah banyaknya data tersebut nah ini kita bisa pakai untuk nomor yang 4 ini kemudian 4 kita tulis lagi print terus print mahasiswa tiap fakultas banyak mahasiswa tiap fakultas screen ini ya value.counts df nah ini tanyakan tiap fakultas ya kalau kita lihat di sini ada namanya kolom fakultas jadi kita panggil ya nah untuk sintaks kalian bisa lihat di sini aja sintaksnya begini sebenarnya sintaks semuanya kalian tinggal baca dokumen stasi sih apalagi kalau kalian belajar banyak bahasa gitu pasti ketuker-tuker nanti kita coba kita coba itu fakultasnya nah sebelah kanan itu modusnya frekuensinya nah kita bisa lihat dia langsung diurutin dari data yang paling banyak ke data yang paling sedikit jadi secara gak langsung modusnya adalah stay sejauh ini ada yang mempertanyakan kita lanjut ya terus mencari nilai korelasi kita nilai kalkulus dan nilai fisika nah jadi ada yang namanya fungsi COR COR jadi gambarnya gini nah COR disini menandakan seberapa sesuai suatu data dengan data yang lainnya maksudnya apa jadi mungkin kalian pernah belajar regresi ya di praktikum fisika nah jadi nanti ada variable X nya apa variable horizontal nya apa variable vertical nya apa nah ketika dia itu semakin linear hubungannya maka korrelasinya akan mendekati 1 dan ketika tidak tidak gimana ya kayak kelihatan gak ada hubungannya gitu gak linear maka nilainya akan ada nilai 0 dan satu lagi dia ada nilainya minus yang artinya dia itu berbanding terbalik jadi minus 1 sebenarnya dia berhubungan cuman berbanding terbalik kita langsung tulis aja ya disini gak dikasih tau formatnya ya jadi kita langsung aduh oh dikasih tau deh kita langsung ikutin aja formatnya print korelasi nilai nilai apa tadi nilai kalkulus dan nilai fisika fisika screen ikutin ya format disini df df film kurung jadi karena kalkulus coba kita lihat bentuknya gimana tadi nilai disini aja deh nilai kal nilai fis tiga tulisnya nilai kal nilai kal sorry ini gak pake nilai kal sip nah jadi maksudnya gimana ini tuh jadi kita ingin yang jadi acuannya adalah nilai kal kolom data-data yang ada di kolom nilai kal yang akan dibandingkan dengan data-data yang ada di nilai fis setelah dibalik juga gak masalah sih karena kan ini kan korelasi antara dua data ya gitu kita langsung lihat aja hasilnya nanti dia kuada float satu angka doang kayaknya line 30 oh orang gitu pulang ini apa ini sebentar ya itu tanda kurungnya oh kurang ya oh iya bener sorry kurang satu makasih nah kita bisa lihat nih yang keluar satu data aja itu korelasinya itu dalam bentuk float atau boleh ya ya gak float jadi yang mau ditanyain jadi nomor satu udah kelar ya kita aku save pass dulu deh save pass begini aja ini apa sih tp tp5 tp1 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 oke sekarang ada yang mertai dulu gak nih kalau enggak kita langsung ke nomor 2 Kak, maaf mau tanya ya, gimana? tadi di aku putus-putus kalau misalnya yang sama dengan-sama dengan panjang itu fungsinya buat apa ya? oh, ini cuma pebatas saja jadi kan kelihatan tuh tiap soal oh, ya kirain enggak, enggak penting tergantung style aja aku biasanya kayak gini oke ya nah selanjutnya kita langsung ke nomor 2 oh ya, perlu diperhatiin sekarang aja deh jadi perlu diperhatiin kalau kita memanggil suatu fungsi itu kita harus pakai kurung buka ya jadi enggak mungkin dia cuma gini doang itu enggak mungkin nah, ada buka kurung dan kurung walaupun isi yang 0 nah, kalau yang di core ini dia fungsinya butuh suatu parameter yang merupakan data yang ingin dibandingkan jadi kita seolah-olah memasukkan parameter ini yaitu data di kolom nilai fish ke fuxi core yang ada di kelas pd yang udah di sekarang dimasukin ke variable df gitu ada yang menurutkan kita lanjut ya ini karena kita masih pakai data yang sama df nya masih tetap sama ya yang pertama adalah nilai kakulus, fisika, dan kimia milik Tuan Mor jadi kita bisa mengakses nih mencari di kumpulan data itu mana data yang kita ingin temukan kalau disini kasusnya adalah yang namanya adalah Tuan Mor bentar, coba cari beneran ada enggak oh ada ini orang diganti namanya nah disini tuh ada yang namanya log df.log kita bisa lihat ya disini ya kita bareng-bareng lihat sintaksnya df.log nah ini mulai kalau disini yang kita cari ini yang pertama bukan ya jadi ini aja deh jadi location ini sebenarnya macam-macam ya kegunaannya salah satunya nih jadi kita bisa juga mengakses baris keempat maksudnya ini ini indeks ketiga ya indeks ketiga ya dari kolom country yaitu Indonesia kondisi ini kasusnya jadi intinya kalau yang fungsi pertama ini dia nampilin kolom tertentu aja gitu kalau kita tempat .log kan kita nampilinnya semuanya ya kayak misalkan yang ini ini kan nampilinnya semuanya tuh tidak bisa kolom tertentu nah kalau ini dia bisa kolom tertentu nah terus fungsi lainnya adalah dia bisa menunjukkan data-data yang sesuai dengan kriteria kita kalau disini misalkan dia pengen nyari data yang negara tersebut jumlah perolehan perunggunya adalah 0 kalau dalam kasus kita berarti kita mencari data di kolom nama yang nilainya ada yang nilainya ya nilainya sih nilainya adalah one more gitu kita coba ya print nilai one more print df.log print kurung kolomnya tadi nama ya capitalnya juga harus sama ya df.nama sama dengan two one more oke kita coba lihat pastikan lagi sintaksnya udah bener belum oh ini dia ini bukan fungsi dia oke coba ya nah ini kita bisa lihat dia di indeks 391 berarti data kita ke 392 one more nilai kalfisika nilai kimia gitu atau kalau ini maksudnya yang minta diakses cuma kolom nilai kalkulus nilai fisika dan nilai kimia ya kita coba deh bisa ada contohnya gak gak ada ya kita coba nilai kalkulus kalau misalkan gak bisa ya sebenarnya gak apa-apa sih gini jadi juga udah mewakili kita coba aja dulu tapi sama tau bisa coba nilai kalkulus ini aja berarti gak masalah atau kita bisa pake yang ini ya format yang ini coba ya kita pake format ini koma nilai kalkulus kayaknya bisa sih coba ya bisa eh gak bisa deh gak bisa gak bisa udah gini aja oke ada yang mau tanyain jauh ini oh salah ini karena dia di luar di luar ini coba disini nah bisa one more nilainya itu 94,76 bener ya atau coba kita tambahin lagi nilai nilai salah titik 2 dari nilai kalkulus sampai nilai kimia nilai kim nah bisa ya kayak gini gitu jadi digabungin kedua fungsi ini jadi mau tanyain jadi maksudnya tuh pertama dia ngakses terlihat pertama tuh dia ngakses ini mencari dulu nih di kolom nama ada gak sih yang nilainya adalah two and more nah selanjutnya ketemu kita bahasin dengan koma terus kita tampilin kolom dari nilai kalkulus sampai nilai kimia sebenarnya sama kayak ini cuman dia kan pakai indeks jadi bisa langsung dicari dulu indeks ketiga terus yang ditampilin kolom country atau kayak ini kolom country sampai bronze ada mau tanyain video ini kalau kita lanjut mahasiswa dengan nilai fisika tertinggi jika lebih sesuatu tampilkan semua nah ini ini agak agak mengecoh nih mahasiswa dengan left fisika tertinggi mungkin langsung kita mungkin orang bakal mikirnya pakai fungsi max ya yang ini jangan max ini maksa yang ini atau yang contohnya lagi ada kalau saya di atas gak ada ya dah misalkan kita pakai yang ini dulu ya misalkan load max kita pakai contoh yang ini jadi kita akses kolom kalau disini contohnya nilai fisika nanti ininya diisi nilai fisika ini kita tulis print ini kebatas dulu kita pin nilai tertinggi fisika print ef.log dot edf.max terus dia masukin eh sorry nilai fis benar gak sih nilai fis ini delay-nya parah banget gak gimana enggak 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 oke nah kita coba yang keluar apa kalau kayak gini nah menurut tinggi fisika 100 terus siapa kita dapat nilai fisika 100 gak tau kan nah caranya gak pakai gini tapi pakai id max id max nah ini kita cari dulu ini pakai id max dia beda fungsi jadi sintaksnya begitu bentuknya df df fish dot dx max kita lihat kita lihat yang keluar apa nah indeksnya yang keluar adalah 250 nah selanjutnya ini kita simpan ke dalam apa ya apa ya max d fb max fis fisika maksimum terus disini print kita langsung akses indeksnya aja itu berarti idf idf dan kurung idx max x max salah x max fis max ingat ya ini harus ada titik 2 nya jadi caranya face max plus 1 kita lihat hasilnya seperti apa nah kita bisa lihat 100 itu cahaya ini murah 100 ini bener gak sih cuma satu ini dapat nilai fisika coba kita cek fisika itu data di kedua ya setelah 250 ada yang 100 wah susah bener gak ya kita coba bener sih bisa bisa bener sih ada atau enggak gini deh buat pastiin ya kin setelah kita tahu nilai maksanya atau gini caranya mungkin kayak gini agak ragu ya ini dia kasus data semuanya atau enggak begitu kita pakai cara lain itu gini kita pakai pertama cari nilai maksimalnya dulu jadi fix max disini adalah nilainya jadi kita pakai fungsi max ya df.max turun terus ininya betapa bisa disimpan 100 ya Nah kita pakai locationdf.log log kurung D FAH nilai fix fish sama dengan fish max coba ya kita cari ya yang yang apa yang wujud cuman cahaya nyumura doang nah tapi aku ragu sih kalau yang tadi idxmax bakal ngeluarin semua atau enggak cuman kalau buat jaga-jaga ya gini aja jadi pertama cari dulu nilai maksimumnya berapa terus cari data mana aja yang orang nilai fisikanya sama dengan fisika max itu jadi ini ada yang mau tanyain kita lanjut lagi ntar aku minum dulu bentar selanjutnya apa 10 mahasiswa dengan nilai kimia tertinggi print 10 mahasiswa kimia tertinggi nah ini kan dia mulai mengurutkan ya data dari yang tinggi sampai yang rendah jadi di pandas ini ada yang namanya fungsi ascending coba kita lihat ascending dimana ya nah ini kita lihat sintaksnya oh bukan fungsi ascending sih fungsi untuk ascending tapi nama fungsinya short values ya ikutin dulu nah tapi ini kan datanya banyak banget ya jadi kita harus ini nih nge short dia jadi cuman yang cuman yang yang ditunjukin 10 doang teratas kita coba ya harusnya berhasil sih pin df.shortvalues dia fungsi muka kurung masukin nama kolomnya itu nilai kim dia harusnya otomatis akan ascending sih tanpa ada itu coba ya begini aja kayak gini tetap kurung dan kita akses data 10 data pertama 10 harusnya berhasil semoga berhasil sih kalau enggak berantakan nih nah ini bener 10 data pertama eh ascending itu ininya ini ya defaultnya adalah dari rendah ke tinggi ternyata oh iya ascending nama juga ascending jadinya kita harus buat dia descending dengan cara menambahkan ini ascending sama dengan 0 ditambahinnya di dalam ini ya di dalam fungsi apa parameter fungsi short values ascending sama dengan harusnya sama dengan 0 bisa nih gosok kayak kurung jadi yang kita lihat nilai kimia gak ada yang 100 jadi tertinggi sampai ke rendah artinya kimia susah banget ya indeksnya kita lihat sampai 374 kalau nampilin semua detainya kios banget sih sejauh ini dia mau ditanyain ini jadi aku gabungin sama yang pertama kali aku kasih tau ya jadi sebenarnya hasil dari df.short values ini merupakan data frame jadi kita bisa sebenarnya kita bisa lulusnya gini df2 sama dengan ini oke lebih jelas begini ya jadi kita nyimpen data frame yang yang banyak ini yang sampai ribuan yang sudah terurut berdasarkan data dinilai kim itu disimpen ke dalam df2 nah terus kita mengakses df2 yang 10 teratasnya aja gitu baik sebelum ya yang benar ada yang mau tanyain kita lanjut lagi ya lanjutnya adalah banyaknya nilai krakulus di bawah 50 nilai nilai krakulus di bawah 50 kenapa yang dicari buah 50 bukan naik orang eh salah ini kayak datanya data asli ya kita tahu di tahun berapa nih print kita nih kan kita mencari sesuatu yang sesuai kriteria ya berarti kita pakai fungsi df.log gak usah aku tunjukin lagi ya kan tadi udah aku tunjukin sintaks di ppt-nya gimana df.log buka kurung siku cari ya df.com kurung nilai apa nilai kal ya nilai kal sama dengan misalnya sama dengan 50 ini tuh ya kalau dia suatu syarat gitu gimana ya ini kan namanya mengecek kondisi kalau mengecek kondisi sama dengannya dua kali kalau sama dengan satu artinya dia meng-input suatu nilai ke suatu variable jadi ini harusnya sama dengannya dua kali oke kita langsung coba cari gak ada oh sama dengan salah sorry di bawah ya di bawah 50 ya dan banyak oh gak ditampilin semua nah tapi kalau mau ditampilin semua coba kita ini ya coba kita sebentar apa karena oh enggak juga ini kalau mau ditampilin semua coba kita read apa write ya fungsi write yang ini sekalian belajar juga fungsi write fungsi write nih jadi kita mau mulis ke suatu csv kita coba jadi def dot kita lupa df dot to csv yang kurung apa ya kal kurang 50 dot csv coba kita lihat hasilnya seperti apa dan error bentar salahnya dimana ya def ticket emang apa sih oh hard eh bener sih bentar 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 k 50 apa gak bisa ya oh bener dan nama file gak boleh pakai operator gitu nyata ini ya coba k 50 nah nyata banyak banget oke yos disuruh tampilin coba kita lihat ada berapa datanya eh eh salah bukan df2 sorry jadi ini harus disimpan dulu ke dalam df misalkan df3 df kal df kal jadi ini sorry kalau kayak gini nanti yang disimpan ke csv k 50 adalah df yang ini data frame variable data frame yang mana adalah data frame hasil ngebaca nilai uas makanya disini kan hasilnya adalah indeksnya sama persis harusnya bakal sama semua sih tapi indeks ini harusnya kayaknya sih dia bakal ngebuat indeks baru sih tapi kita bisa cek nih ngeceknya dengan cara oke basah deh langsung aja itu harusnya pasti ini sih data yang lama df kal sama dengan df kal 50 sama dengan ini ya df.log nilai kal kewaran dari 50 jadi kita disini printnya tinggal df kal 50 disini jadinya dfk 50 yang disimpan adalah dfk 50 oke sekarang kita lihat isinya oh nah indeksnya gak ini ya gak berurutan berarti ini udah langsung nilai kalkulus yang kurna 50 sejauh ini ada yang mau tanyain jadi ingat ya kalau mau nge-save suatu df ininya diganti df tersebut ada yang mau tanyain kalau enggak kita lanjut lagi oh banyaknya ya yaudah misalkan kalau caranya banyaknya berarti tinggal pakaian tadi ya count df kal 50 dot count print ini gak usah di print nih kebanyakan print bisa lihat ada sebanyak 1549 tadi kan jumlah datanya berapa coba penasaran iya ada nilai orang df dot common ini df itu yang datang mentahnya tadi ya nilai orang orang susukur d Edward dia nsi tadi dia mad lugar neu